bininya ini empat, P P pertama, penyarikan P kedua, pemamayan P ketiga, perangutan P keempat, panimburuan P enam kalimak, lakinya pemandingan ada kisahnya yang bini ini penyarikan peniwasan, penyarikan suka banget meniwas laki yang laki gak ada pengingatan jadi, laki ini tulak pengajian membawa payung, pakai sepida cikot-cikot betinjak sepida sampai di pengajian, payung disangkutakan di luar, masuk ke dalam pengajian, sekalinya rupanya bulikannya pada kegenangan tak tinggal payung tadi, sampai ke rumah bini sariq, hujanang bini mana payung abahnya nah, ham janang bi laki tak tinggal umanya oma janang bini, ini pengajian takkur abahnya hari ini sebutin, payung hilang kini isok seutin, pulang aur payung ditukar, cakap apa nyugihnya rugi abahnya, cakap ingat ini, coba aku takuni janang bini, ingat lapihan apa yang disampaikan guru tadi oma ajana laki, jangan kan mengingatkan gitu, payung aku aja kada ingat jenang laki, oma janang bini apa nasibku maka dapat lagi kada pengingatan pemamai si den, nukar payung pulang isok, bapadah awan nang laki ini, abahnya bawa payung ini bagus-bagus lah diingatkan, jangan sampai tertinggal ikam abahnya emu tertinggal ikam hukum, guring di luar kada boleh masuk ke rumah maka nang laki panakutan banget dihentu pucong nah, ham janang laki bisa mati berdiri aku kain nih maka tulaka pengajian hati-hati payung, kada lagi disangkutakan tapi payung dikapit si din orang bebacaan si din bakapit payung orang besalaman kuliling bakapit payung hujung payung tersangkut muha orang kada masalah nang panting jesidin payung ku selamat sampai ke rumah payung masih bakapit alhamdulillah umannya payung ku selamat tebubulik aku kada jadi guring di luar hihih jenang bini ikam payung dibawa sepidamu mana haang sepidamu pulang tertinggal kada tambah ongol lah makanya hidup nih kita jangan bermarah-marahan punya sifat santun, peduli, lapang dada, pemaaf rabbi serahli swatiri wa yasirli amri wahlul ukudata min lisani yafukahu qawli amma ba'du pa'akulu wa'allallahi tawakkuli ma'asyiral hadirin jama'ah yang ulun muliakan utamanya kepada para habaib para syaraib tuan-tuan guru mobil khusus hadir bersama kita alhabib nuh al-kab dari martabura kemudian guru kita pengasuh penduk pesantrin RMA guru kita Dr. Andes G. Haji Muhari S. Agi guru kita Al-Ustadz Hasanuddin beserta tokoh-tokoh masyarakat keluarga besar daripada sahibul baik yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan Imam Yunaidi Rahimahullah beliau pernah berkata dalam satu ucapan sidin Hujar Imam Yunaidi Rahimahullah Arba'un Turpa'ul Abdu Ila A'lat Darajat Wa'inqalla ilmuhu wa'amaluhu ada empat macam perkara diangkat akan derajat hamba kepada setinggi-tinggi derajat kita bisa diangkat Allah derajat kita di sisi Allah sekalipun sedikit ilmunya kita nih handak banyak beilmu tipis harapan sudah liwat kadar luasannya handak masuk ke penduk pesantrin kadang diterima orang senunuhan diterima umannya mambili kayak apa kita tuh hadar kayak anak mundok lagi siapa mengurus anak bini berarti kita nih kada diharapan lagi handak banyak beilmu kesempatan sudah terliwat handak banyak beamal pun kada kawajwa kada bisa kita beamal kaya Imam Ahmad bin Hanbal beliau setiap malam sembahyang sunat kada kurang 300 rakaat kalau sahabat Ibnu Abbas tidak kurang 500 rakaat kita jangankan sembahyang semalam 500 rakaat halangkah terawih yang 20 rakaat kini banyak yang mencilat termalam pertama sampai 15 hampir penuh masjid 16 ke atas hilangan ramad dan belum tamat orangnya hilangan sudah di wadah kami di Tungkal sana di Banjar Baruni saya kira lebih kurang aja kita kada bisa seperti sahabat Usman sahabat Usman radiallahu'an beliau sembahyang malam setiap 2 rakaat khatam Al-Quran kita kada sanggup jangankan 2 rakaat khatam Al-Quran terawih 20 rakaat imam membawa 1 jus malam esok mikir tahan pindah masjid kadang mau lagi berbulik ke tempat itu ada orangnya datang patang kata sanggup kita tarai cuba kalau sampai sebijian Al-Quran terawih sebiji Al-Quran dijamin makmumnya bulikan paling tertinggal kaum lagi sikong karena Sidin mengikuti kunci masjid cakap bangsa Sidin kadang mengikuti kunci masjid Sidin pendahuluan bulik kenapa tingkatan kita kadang sanggup banyak beramal kalau imam syafi'i setiap bulan ramadhan 60 kali khatam Al-Quran kalau imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali ada diharapan mudik kita imam syafi'i wajir saja nyaman menghatamkan Al-Quran Sidin itu apabila bertangguluk hitungan menit saja paling 5 menit kelihatan sebiji Al-Quran yang kita bertangguluk kelihatan isi rumah kucing duduk di mana piring kadibu besuh di mana kelihatan coba kita bertangguluk bayangkan rumah kita masing-masing kelihatan imam syafi'i ini yang kelihatan Al-Quran karena Sidin cerdas kita ini kadib cerdas kita ini teka-teki kadib cerdas ada orang bertanya bilang ujah orang apakah yang setiap ditabang bertinggi setiap ditabang bertinggi bingung ujah kita mana ada barang ditabang bertinggi yang ada berendah ini kok ditabang bertinggi ditabang bertinggi ujah yang bertanya ada coba cari ada cerdas kita lalu kita membantah mana ada barang ditabang bertinggi ditabang bertinggi apa dia silawar panjang silawar panjang itu tabang bertingginya hujungnya silawar handep ada kalau setiap barang yang jatuh di bawah mencari ke bawah ujah sidin ada barang jatuh di bawah mencari ke atas aneh kan barangnya gugurnya ke bawah mencari ke atas ujah kita ke deda ujah orang itu ada karena kita cerdas melawan kita setelah diteliti bujur sidin ada apanya hari hujan rumah bucur titisnya ke bawah mencari dimana bucur kan ke atas mencari mana ada orang rumah miris banyu gugur di bawah mencari ke bawah mana banyu gugur ke deda mencari masih bucur biar hujan yang berikutnya ada lagi titis ke rumah berarti kan kita nih ada cerdas tapi ada amalan yang lakas naik pangkat di sisi Allah empat amalannya yang pertama ujah sidin al-helmu punya punya sifat helem helem ini ada yang mengartikan lapang dede ada yang mengartikan gampangan ada yang mengartikan tidak gampang sari tidak gampang emosi kesimpulannya dia punya perasaan yang halus karena ada kasih sayang karena ada kasih sayang maka dia punya sifat santun penyantun lapang dede gampangan tidak gampang marah itu orang helem makanya kalau anak naik pangkat hidup bersayang sayangan seperti sayangnya orang tuha awan anak dalam kitab tafsir jela lain sesayang kita nih kayak orang tuha sayang dengan anak orang tuha sayang dengan anak sepanjang masa ada sama laki sayang awan bini ada sama ada pengkisahnya orang ini tolak menjela apabila tian tidak paham jela luntak tidak 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 jela tidak 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 jela luntak jam tiga setengah apabila tahu pakai lagi nyaman ceramahnya diulang-ulang habis waktu membawa anak begitu menimba jela tak gunung jengkong dah gugur anak di belakang disambar buhaya begitu disambar buhaya minta tolong anak abah tolong abah abah abahnya ada banyak pikir lepas jela terjun payung ke laut membawa pisau diragapnya kepala buhaya cocoknya mata buhaya melepas rupanya baik kalau buhaya ini matanya dicocok melepas amun pian kede percaya cubakan hasil orang keselamatan jamin masing-masing setelah naik ke atas tazikir abahnya kede diduga wanik mengalahkan buhaya sayangnya orang tua kepada anak nyawa kede nilainya yang dimundong diluak itulah sayang orang tua kepada anak kede sama sayang laki orang bini bulan hadapan tulang menjela nah dibawa bini bini ini empat P P pertama penyarikan P kedua pemamayan P P ke-3 perangutan P ke-4 panimburuan P 6 ke-5 lakinya pepandingan dibawa menjela sekali dibawa menjela begitu melimparkan jela tadi tegu yang jungkong tegugur si din begitu tegugur disambar buhaya yang sama minta tolong si din abang tolong bang tolong yang laki mikir jadi yang laki tajuni kada tajuni kada hendak ditajuni kalau aku mati berdua disini apat anak yatim piyato marah disini buhaya menjelaskan hendak bawah taruh nah ma asra'umana sitah mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu tapi kalau dengan anak nyawa taruhannya tapi kalau sayang dengan isi kada mesti makanya kalau bisa menghampiri jadi kita nih hidup bersayang sayangan seperti orang tua sayang dengan anak jangan memarah marahan kita nih kalau memarah marahan bukan tambah baik tambah kada baik ada pangkisah orang 70 tahun umur datang ke rumah dokter anak mengadakan kolesontasi menceritakan penyakit minta jalan keluar nah itu namanya tadi nah konsentasi jadi rupanya ujian orang tua dokter kenapa sebabnya jarak puluh ini selalu sakit sebelah kanan ujian dokter pak itu biasa sumang sudah faktor usia ujian yang tua salah pian amun sakit ini faktor usia kenapa sebelah sakit ini maulah tak imbay dokter kalah dokter soteng naik naik sudah padahal faktor usia apalah salahnya periksa ini kata pak 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 itu faktor usia jadi bertanya pulang kenapa dokter kepala uluni minik taros dokter berapa garang umur pian 70 tahun dokter dokter biasa lapak itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun karena tidak ada lawanannya kepala soting ini beranai mengintutkan ada lawanannya beranai kemudian betakun pulang kenapa dokter uluni selalu sakit pinggang dokter biasa lapak itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun emosi pikir hati sebakas lagi kau menyambat 70 tahun nampak banget melapau tangan sebelah kepala sekalinya bertakun kenapa dokter selalu asa sakit makan ini salah makan gitu salah dokter biasa lapak itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun lapau tampiling di sebakas begitu ditampar di sebakas dokter kenapa pak sempian tampar ulun jenang orang tua biasalah dokter itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun dasar penamparan makanya jangan diterutakan sarik kita kalau bahasa sarik bukan tambah bagus tambah runyam binik itu laki terliwat dimamai tambah ungol makanya binik jangan suka meniwas laki laki jangan suka pulang menyalahkan bini kita kalau suka menyalahkan suka meniwas maka tidak ada kejujuran diantara kita amun handak tidak ada dusta diantara kita jangan suka meniwas binik selalu men-support laki support lain support lain support bukan unjun jangan meniwas mana contoh maka jangan dilajari laki berdusta laki jangan melajari binik berdusta mana contoh umpama laki ini tulang ke pasar handak bertukar durian handak mengadakan kejutan awan bini kalau bahasa anak muda sekarang surprise surprise nah no kardurian maungkong duduk tuha bang sudah ujar seorang bergulak durian masak dikongkang alhamdulillah bergulak masak dikira durian bergulak bergulak tuha bang sudah aturannya aturannya kita kalau bisa milih durian tapi lihat ini maungkong milih seorang ianya akan nyaman banget di tewas tapi bini tetap jangan meniwas laki begitu boleh ke rumah maka harga lima puluh ribu segi sekali dibuka buruk sebelah sebelah manggal yang masak sahabat juga takut oleh siapa memilih milih seorang jangan ditiwas karena ditiwas berdusta oh maju yang bini ini bertukar durian sesalah mahal ini laki kan tahu dah kalau mahal sambur bini paksa berpaksa murah pantas saya ini berapa garang sebiki tiga sepuluh padahal lima puluh orang menukar durian itu mahal harga lima puluh jangan tiga sepuluh dan mati lakinya lima puluh ngolai cuma berpaksa lima puluh karena sambar maunya tadi mendukung oh kada papak ini kada rajaki kita untung kita menukari cakainya orang yang menukari marah ini kada rajaki kita kada papak merasa bersalah laki ya Allah kesiannya bini esok tulakan ini cari yang bagus tapi ditiwas jaraknya baru ditukar ditukarkan laki baju dari Jakarta laki itu memilih asang ini yang bungas pandangan laki-laki dengan wanita kan sama dikiranya ini paling disukai bini tukar sokalnya binin kadang-kadang ketujuh marah sekalipun kadang-kadang ketujuh kadang-kadang suka jangan ditiwas ma baiknya kapan perlu pakai hari-hari jadi laki itu senangnya Alhamdulillah jenang laki bini senang banget ditukarkan baju hari-hari dipakainya padahal 76 bini kenapa hari-hari nyaman lakas buruk jadi ambih makai ulah-lak kumpur lagi dikira lakinya kesukaan padahal kadang-kadang itu namanya jangan maniwas laki kenamun berditiwasan bisa tambah linglong ada kisahnya nang bini penyarikan peniwasan penyarikan suka banget maniwas laki nang laki ada pengingatan jadi nang laki ini tulak pengajian membawa payung pakai sepida ciko-cikot betinjak sepida sampai di pengajian payung disangkutakan di luar masuk ke dalam pengajian sekalinya rupanya bulikannya pada kegenangan tertinggal payung sampai ke rumah bini sarik hujanang bini mana payung abahnya nah ham jenang laki tertinggal umanya umanya bini ini pengajian takkur abahnya hari ini sebuting payung hilang ini pulang payung ditukar cakap apa nyugihnya rugi abahnya cakap ingat ini ingat lapian apa yang disampaikan guru jadi umanya jangan ingatkan payung diingat lagi umanya dapat lagi ingat itu iso ikan boleh lagi tolak payung ikan hendak kehujanan hendak basah anak jimus anak gering anak uyuh anak mati sekali pilih mata laki bukan kadewani bini cuman bini tawani pada laki jadi berananya ini salah pang sekalinya malam malam bini berpikir maras laki ketulah ke pengajian kade bapayung berusialah kehujanan garing kesian nang tuha nimun garing marah bini aku mengalah aku ada bisi duit sedikit aku kade jadi menabung tukaran ke payung laki maras bini penyarikan rupanya hatinya baik makanya ibu ibu sudah selanjut penyarikan tarus yang penting kan hatinya baik nukar payung pulang soteng isok bapadah wanang laki abahnya bawa payung bagus diingatkan jangan sampai tertinggal ikam abahnya tertinggal ikam hukum guring di luar kade boleh masuk ke rumah maka laki penakutan banget dihentu pucong nah hamjana laki bisa mati berdiri aku kain maka telah pengajian hati-hati payung kade lagi disangkut kan orang berbacaan orang bersalaman kuliling hujung payung tersangkut orang sampai ke rumah payung masih alhamdulillah omanya payung selamat aku kade jadi guring di luar payung dibawa sepidamu mana sepidamu pulang tertinggal kade tambah ungol makanya hidup kita jangan bermarah marahan punya sifat santun peduli lapang dada pemaaf nabi itu ahlam manas wa asja anas nabi itu paling penyantun paling lapang hati paling tidak gampang emosi padahal nabi paling wani nabi ditaib dihumbangi orang gunung itu bertawar anak mengapit orang yang menyakiti nabi biar jadi anak jadi tempuyak anak jadi sambal anak jadi tapai terserah tinggal mengapit nabi nabi tidak mau nabi berdoa allahumah dikawmi fa'innahumla ya'lamun penyayangnya nabi punya sifat helem nabi itu asal diberi makanan nabi bagi-bagi dengan sahabat dan mau nabi makan seorang dibagi-bagi kecuali suatu saat nabi itu dikasih jeruk jeruk kalau ada paham jeruk limau kalau ada paham limau jeruk kalau ada paham jeruk ya limau dikasih limau dimakan nabi seorang habis sahabat mahadam biasa nabi membagi-bagi ditanya oleh sahabat kenapa pian kada dibagi yang lain hujan nabi cukuplah ulun aja yang merasakan masamnya limau rupanya limau nya masam amun ulun julung jesidin kapian kalau kopian kada tahan menahan masam tak kerucut muha kasihan yang membiri itu ada masih orangnya karena ketahun pada masam jadi nabi itu senang melihat nabi habisakan nah padahal masam itu peduli kita limau masam sebagi-bagi orang kawan enak aja manis banget manis banget mentah karena limau manis ramai kada berbunyi aduh kada kada santun kita kada peduli dengan orang kalau kita punya sifat peduli dengan orang lain pangkat lakas naik di zaman nabi musa alaihissalam ada di zaman nabi musa itu orang yang beribadah 350 tahun lebih kurang datang kepada nabi musa umurnya sudah 500 tahun kada kurang 350 tahun beribadah handak minta kepada nabi musa cuba munajat kepada Allah kalau kalau kawan ditakunakan uluni diandak di surga mana karena sudah beribadah 350 tahun sekali ditanya jawabannya tidak di surga tapi di neraka takajut nabi musa orang bakmal 350 tahun lalu disampaikan ke orang tuha orang tuha kita kajut lagi lalu orang tuha itu bilang kepada nabi musa ya nabi Allah musa cuba sampaikan kepada Allah kawalah dipindah-pindah jangan di neraka di surga walaupun yang paling uncit kata bapak asa jangan di neraka amun kata kawak juga ya nabi Allah musa kalau takdir ulun harus neraka ulun ridah aja tapi ada permintaan terakhir ulun jesidin amun ulun masuk neraka tulung gak nalakan awak ulun nyaman neraka itu panuh ulun surangan orang benjir masin kenapa masuk lagi panuh masih merasakan sakit neraka aku surangan jesidin yang lain gede usah kesian itu namanya peduli peduli memikirkan kesusahan orang karena memikirkan kesusahan orang ternyata munajat nabi musa dipindah takdir ternyata orang ini dimasukkan ke dalam surga karena peduli dengan kesusahan orang lain maka kita jangan pernah senang melihat orang susah tapi kita susah melihat orang susah senang kita melihat orang senang ini kadang melihat orang senang ya Allah awak ngelisah mau melihat orang bertukar tipi gering seminggu melihat tetangga nukar pulkas sasak nafas hungah-hungah melihat tetangga nukar mobil mati ketahuan itu orang kade biris namanya kade punya sifat helm satu yang kedua amalannya wasakha kalau hendak naik pangkat diisi Allah sekalipun ilmu kade banyak pemurah as-sakhiu habibullah walaukana jahilan orang pemurah itu disayangi Allah sekalipun kade banyak ilmunya walaukana pasikan sekalipun pernah berbuat pasik tetap disayangi oleh Allah as-sakhiu habibullah apa as-sakhiu karibu minallah karibu minannas karibu minal jannah baidu minannar orang pemurah itu kata nabi dekat dengan Allah dekat dengan manusia dekat dengan surga jauh daripada neraka maka kata nabi dalam kitab ihya'ulumiddin orang yang banyak menghuni surga itu dua pertama husnul khuluk wassaka orang baik akhlak dan orang yang pemurah maka kita ilmu kade banyak amal kade banyak amun jadi orang sugih pemurah berang yang lain kita kadekau banyak kena orang pemurah nanti disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nang ketiga nang ketiga wattawatu orang kalau hendak naik pangkat di sisi Allah hidup harus merendah diri kita kadeboleh merasa hebat pada orang kadeboleh merendah mantawa da'ala rapa'ahullah siapa orang kata nabi yang merendah diri pangkat diangkat Allah tapi siapa yang sumbong nanti pangkat diturunkan oleh Allah kita melihat orang main bulat tangkis orang main bulat tangkis kalau bulanya tinggi ma'ambung ke atas hadang berdengung dicemis orang kenapa bulat dicemis salah seorang ketinggian ngasih selamat menikmati 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 namun ada orang main bulat tangkis bulat rendah cemis terus itu orang pemain pepaningan namunnya orang bujur-bujur lihai kadang mau mencemis sembarangan tapi kalau bulat itu tinggi ma'ambung ke atas tunggu bulikannya berdengung dicemis kawan maka itu kita nih jangan merasa hebat sekalipun banyak orang nang suka kawan kita kenapa sebanyak apapun orang suka wan kita masih ada orang nang ada suka wan kita tapi orang kadang suka wan kita jangan sedih hati kenapa sebanyak apapun orang kadang suka wan kita masih ada orang nang suka wan kita orang hebat saja imam syafi'i saja bilang sehebat apapun kita ada orang nang kadang suka imam nawawi itu sempat tausir dari tempat sidin padahal jenazahnya utuh di makam ma'la dekat sayyidah khadijah imbatu makam asma kemudian dia syih nawawi bantuan karena sidin jenazahnya utuh jadi kada dipindah kata mbah demyati begitu itu saja pernah dipitnah orang orang hebat padahal imam nawawi ini dengan khalil pernah sidin sembahyang kemakah perabangan sidin suatu saat bertemu bicara tentang ilmu dan mengamalkan ayat musabiat dalam cerita rupanya kada sadar lagi hari jam 3 lebih 3 menit asar masuk sedangkan zuhur belum sembahyang karena sibuk bicara ilmu nah kata kuih khalil sudah jam berapa pak kaya nawawi kata sidin sudah jam 3 lebih 3 menit sedikit lagi asar kuih kuih khalil kalau kita sembahyang disini waktunya orangnya tidak cukup jadi kemana sembahyang kita kemakah saja ingkutan tangan penjam mata hitungan menit buka di hadapan kabah kita di hadapan tarai bangun subuh, terlambat ya Allah, pegangkan mata pegangkan tangan, pegangkan mata dijamin, tak guringan pulang gak ada wali pulun semalam ditakuni santri, ustadz ya ustadz bisa lah juga ke makah, terabang pegangkan mata, ke makah, jolun tak umpat kah? pejamkan mata, di kalas 3B waktu itu, 3 aliah, jolun pegangkan mata pegangkan, sepali malah, kalau dikamput, kalau maunya nah, berkiceng, sudah berkiceng jolun buka, sekali dibuka masih dipundok, kenapa ustadz masih dipundok, ya jolun budikan dah jolun tidak lewat di makah jolun pepe, sudah pulang pergi, terlamat aku buka mata, jolun tidaklah jolun kalawan santri, jolun jolun tidak kalawan santri, santri tuh jolun tanya jolun santri ikamkan pintar, tapi belum tentu cerdas Ulan suruh milih Ikan jualan Mencari bini Ada pilihan Yang saya kong ini bungas Tapi akhlaknya ada baik Yang saya kong akhlaknya baik Tapi ada bungas, ikan milih mana Oh santri pintar bang Dia santri guru saya memilih Yang bungas tapi akhlak baik Ulan jawab, yang itu sudah dikawini orang Yang tertinggal Ini pang dua lagi Rugi lah aku kalah Aku tanya pula Jualan ikan santri Mana hendaknya dapat bini Yang bisa mencari duit Dengan bini yang tidak bisa mencari duit Santri kan pintar Supaya lakas rugi mencari bini yang bisa mencari duit Oh jualan salah Kalau kau mencari bini yang bisa mencari duit Berarti duitmu tidak aman Dimana saja kau menyimpan Dapatnya mencari Orang carilah bini yang tidak bisa mencari duit Aman lah Ini yang bisa mencari duit Ini yang bisa mencari duit Di kantong dapat Lama hari dapat Ajar orang ada cari santri Jadi si din Hibatnya bukan main Ada orang yang kata ketujuh Maka kita ini jangan bangga Begitu orang banyak suka dengan kita Tapi jangan kecil hati Orang yang tidak suka dengan kita Karena masih ada orang yang suka Pali kulisya in maziyah Tiap kita masing-masing Ada punya kelebihan Tapi juga ada punya kekurangan Ada kisah Kisah ini orangnya pintar Orang juga berkisah bukan orang Orang ini mah nyambung-nyambung aja Orang ini pintar Kalau tingkatan wah ini Doktor Profesor Handak mengadakan penelitian Menyebrang sungai yang luas Pakai perahu jonggong Yang berkayuh berdua Sekong di haluan Sekong di belakang Jadi begitu Profesor duduk di tangan Sambil berbincang-bincang Sambil bercerita Awas yang tukang kayu Tadi Ujian yang Profesor Betaku di belakang Ikam Tamat Sekolah Berhari Aku juga Takat Apa-apa Pakai Isimpi Takat Kenapa Ujisidin Biaya Terima kasih Nasib Muli Ujisidin Berarti Pian Menyanyakan Sepertiga Hidupmu Berarti Menyanyakan Sepertiga Kehidupan Sudah Berendahnya Kedepu duit Takutnya Dihadepan Dikampang Deng Tamat Semalam Sekolah Ulun Isdi Kedetam Pakai Makasih Nasib Muli Deng Parah Di belakang Lagi Berarti Pian Menyanyakan Separuh Kehidupan Sekalanya Sampai Tengah Laut Jungkong Bucur Tinggal Lamp Ujian Yang berdua Pak Profesor Pian Bisalah Bakunyong Nah Bisa Bakunyong Masya Allah Yang berdua Berarti Bapak Sudah Menyanyakan Seluruh Hidupmu Kan Mati Mung Karam Bisa Bakunyong Mung Kami Masih Ada Separuh Lagi Bakunyongan Yang berdua Ternyata Sehebat Apapun Kita Ada Kurangnya Sekurang Apapun Kita Ada Sebanyak Apapun Orang Suka Awan Kita Ada Orang Sari Sari Apapun Orang Kita Jangan Khawatir Masih Ada Terakhir Amalannya Supaya Naik Pangkat Di sisi Allah Wahusnul Khuluk Artinya Baik Budi Pekerti Baakhlak Meniru Akhlaknya Rasulillah Karena Rasulillah itu Khulukuhul Quran Akhlaknya Rasulillah itu Adalah Al-Quran Kata Imam Yusuf Bin Asbad Tanda Orang Baakhlak Meniru Rasulillah Satu Khidlatul Khilab Orangnya Kada suka Banyak Bermusuh Orangnya Kada suka Banyak Bersengkita Tapi Hujan Nabi Wapi Akhir Zaman Madalla Kaumun Ila Biljidal Tidak Rusak Umat Akhir Zaman Kecuali Terlalu Banyak Bersengkita Terlalu Banyak Bedebat Terlalu Banyak Bermusuh Sehingga Pintu Baamal Ditutup Allah Dosa Jauh-jauh Kita Laki Bini Haja Bertangkar Bakalahi Pacah Piring Selusin Dihempas Uli Nang Bini Panci Takipai Ke halaman Rumah Dihumbangkan Lali Nang Laki Coba Lihat Hilang Dak Pintu Baamal Hilang Nang Laki Tulak Kekabun Bukan Begawi Duduk Di Punggung Nyor Ungkong Sambil Berukuk Sambung Puting Kayak Orang Kehilangan Dacing Ditakuni Orang Kenapa Kedih Begawi Pikiran Suntok Bini Sarik Nang Bini Di rumah Bukan Bemasak Berdiharap Di kamar Bangkur Mata Menangis Hujan Minta Hujan Mamanya Kedih Masyarakankan Lakimu Yang Hujan Nang Bini Masyarakat Suntoloyo Sariq 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 Padahal Dulu Waktu Mbak Kawin Yayang Panggilannya Sokali Sariq Suntoloyo Sariq Pintu Baamal Tertutup Nang Laki Kedih Begawi Dikabun Nang Kurang Betengkar Maka Kedih Boleh Kita Kalo Kita Betengkar Berbuat Baik Kedih Mau Lagi Kita Bakal Lahir Tentangga Ini Aruh Kedih Bakal Detang Kita Kita Aruh Kedih Bakal Detang Makanya Kita Jangan Beseng Kita Kita Tutup Sama Sekali Pintu Untuk Berbuat Baik Ada Kisah Pulang Kisah Kawan Ulon Kisah Orang Tulak Kekabun Tulak Hutan Sudah Kekabun Suting Cerita Lagi Bila Topik Dua Kali Episode Kekabun Kekabun Orang Tulak Ke Hutan Bulik Membawa Anak Kekabun Kayu Kekabun Kekabun Kayu Pulai Tahu Disini Adakah Pulai Itu Kayu Ringan Ditabuk Kekabun Jungkong Bulat Jungkong Bulat Kayak Lunas Kayu Pulai Begitu Membawa Anak Kayu Pulai Anak Betak Kekabun Mujian Anak Hagen Apabah Kayu Pulai Hagen Hagen Ditanam Hagen Anak Sudah Ditanam Di Apabah Di Her Agok Hagen Agak Sudah Dih Agok Sampai Ganal Ditabang Sampai Sampan Jongkong Sampan Nyaman Kalau Sampan Jongkong Jadi Aku Duduk Di Haluan Jangan Duduk Di Tengah Hagen Mendiheluan Tenggit Gugur Hagen Hendak Bahaya Aku Di Tangah Jangan Jabah Nya Di Tangah Hagen Aku Diheluan Jangan Di Tengah Diheluan Jangan 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 Menangis Kelo Hagen Kenapa Jenang Anak Nih Kadap ASEAN Jenang Si Dengan Duduk Di Tengah Diheluan Diheluan Jangan Bini Mana Jongkong Jangan Jangan Jongkong Jangan menanam kayu tidak ada jadi, anak makanan jing-jing itu akan jadi bertangkar ada orang yang pulang kita ini, biar jangan bermusuh hidup bingung kambing di sekolah ini hendak bingung kambing di sekolah hendak bakabun hubi maka bertetangga kan berlewanan kamu disini bakabun hubi, disana bakabun kambing habis hubi kawan dihentangnya jadi, untuk bakabun hubi pian boleh bingung kambing tapi syaratnya, tukar tali ikat kambing pian ojenang bingung kambing kada amun ikam hendak selamat hubimu pagar tanam ha hubi, tapi pagar nyaman kambing, kok ada masuk kawadah ikam ojenang bingung kucok hubi, kada bisa amun aku memagar kenal mudal pada depannya kucok hubi, kan daun kembuli di sini apa kucok hubi itu kan murah harganya amun pagarnya mahal kada beli antol ikam aja jisiden maka mengukar tali ikam kan kambing mahal tali murah kada bisa jenang bingung kambing kalau kambing kucok ikat itu menyalahi hamkam hamkam itu apa? hak memelihara kambing kada bisa jisiden kada bisa jisiden ikam pagar kabun hubi ikam kada bisa jisiden ikat bakalahi ambili erte ambili erte, erte mendemai jadi kenapa? bakalahi ini aja hendak bingung kambing kada mau ikat udah bisa aja ini ya bakabun hubi kada mau magar uja erte, kambingnya mana? belum ada lagi jisiden akhirnya bakalahi yang bingung kambing kada jadi yang bakabun hubi kada jadi hendak berbuat baik bisa gagal kalau kita ini kada berakhlak mulia itu yang pertama sebenarnya kata Imam Yusuf bin Asbad ada 10 tanda orang maaf lakul karimah ini kapan-kapan saya sambung pada episode berikutnya karena kita ada tahlilan di belakang ini lebih kurang banyak minta maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata kata